Anda masih bersama saya Irva Ramanda di seputar Bandung Raya Malam, Pemisah Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto memberikan hasil penilaian sistem merit di instansi pemerintahan tahun 2024 di Gedug Sate Bandung, Rabu 29 Mei 2024. Pemprov Jabar, salah satu pemerintahan yang mendapatkan penilaian sangat baik. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN memberikan hasil penilaian sistem merit mengingat pentingnya dalam menetapkan kebijakan dalam mengelola sumber daya di setiap daerah. Diungkapkan Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto, reformasi birokrasi harus dilakukan dalam hal merit sistem dengan memilih orang yang tepat di posisi yang tepat. Dalam sistem merit harus ada perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pegawai. Selain itu harus diberikan apresiasi terhadap pekerja yang berprestasi. Saya katakan acara ini penting karena ini merupakan wujud dari kita melaksanakan komitmen kita. Sejak kita menyatakan bahwa reformasi birokrasi khususnya ini satu hal yang memang harus dilakukan kalau kita ingin maju sebagai bangsa. Beberapa instansi dan pemerintahan mendapatkan penilaian terbaik dari KASN diantaranya pemerintah Kabupaten Majalengka, pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil serta wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Sistem merit merupakan salah satu hasil dari agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden untuk membangun birokrasi netral dan mampu memberikan pelayanan publik serta terbebas dari KKN.